Halo semuanya, kami dari kelompok lima yang terdiri dari Elniva, Ismanto, Rahul, dan Silvana akan memanfaatkan hasil observasi kami. Selamat menonton! Belalang adalah salah satu anggota dari kelompok serangga yang termasuk dalam kelas insekta, yang memiliki peran penting dalam menjaga kesimbangan ekosistem khususnya hutan. Karena keragaman serangga ini juga dipengaruhi oleh karakter ekosistem, misalnya hutan, semak belukar, perumahan, maupun lahan pertanian. Melimpahnya sumber makanan pada wilayah pertanian, keberagaman juga melimpah, namun dibarengi dengan sifat yang menjadi pengganggu. Belalang adalah hewan herbipore dari Ordo, Ortoptera, yang memakan hampir setiap tanaman yang dibudidayakan, sehingga merupakan serangga hama yang berkontribusi dalam menyebabkan hilangnya hasil pertanian. Sekarang kita akan melakukan eksplorasi mengenai salah satu insekta yang ada dikata, yakni belalang. Dalam bahasa lokal, belalang itu disebut sebagai sehapur. Dan berikut hasil eksplorasi untuk melihat keanakaragaman dari kelas insekta yang satu ini. Berdasarkan pengamatan, jenis belalang yang satu ini memiliki warna tubuh abu kehitaman dengan corak yang cukup unik dan menarik yakni terlihat seperti batik. Corak warna di bagian paha tungkai belakang berwarna abu, namun bergaris hitam, sedangkan bagian kaki bawahnya bercorak putih. Melihat dari cukup sulitnya menemukan jenis ini, corak warna tubuhnya menjadikan jenis belalang ini sulit ditemukan di antara bebatuan atau ranting kayu, namun mudah ditemukan di bedaunan. Sedangkan ukuran antena yang terlihat berukuran kecil. Seperti namanya, belalang berkepala panjang, hasil eksplorasi memperlihatkan jenis belalang ini memang memiliki kepala yang panjang dan terlihat seperti mendonga ke depan atas. Warna tubuh yang ditemukan sepenuhnya berwarna hijau dari kepala hingga ujung perut. Pada tubuh, warna hijau terlihat lebih mudah, sedangkan pada bagian sayap lebih hijau atau hijau tua. Tubuh dari belalang jenis ini juga lebih panjang dari spesies lain yang ditemukan. Terlihat juga pada paha tungkai belakang lebih ramping dari beberapa jenis temuan, sedangkan bagian antena juga berukuran kecil. Ketika kita menangkap atau memegang belalang, belalang cenderung memiliki kaki belakang yang mudah patah, sehingga untuk berpindah tempat, akhirnya mengandalkan sayap dan cenderung lebih lambat dibandingkan ketika memiliki kaki belakang. Belalang yang ditangkap juga menunjukkan berilaku mengeluarkan cairan berwarna coklat, dan ini tidak berbahaya, yang mana cairan ini hanya digunakan sebagai bentuk pertahanan diri belalang dari predator-peredatornya. Halo semua, sekarang kita akan melakukan eksplorasi di salah satu wilayah yang berada di Samosir, Sumatera Utara. Bahasa lokal belalang di tempat saya adalah Sihapor. Nah, kita akan melakukan eksplorasi terkait dengan belalang yang merupakan salah satu sektor ladang. Yuk kita eksplor lebih lanjut! Meskipun belalang terap kali dikenal sebagai hama atau pengganggu tanaman petani, tapi ada hal positif yang dapat ditemukan dari keberadaan belalang. Di antaranya adalah berperan penting dalam menjaga keseimbangan hutan, yaitu dalam laju aliran energi atau rantai makanan, kemudian sebagai agen penyerbuk bagi sebagian besar tumbuhan yang terdapat di alam, dan beberapa di antaranya dapat dikonsumsi oleh manusia karena mengandung protein yang tinggi di dalamnya. Contohnya adalah spesies Oksia japanica, spesies Atroctomoppa krenolata, dan juga spesies Konosetalus fasciatus. Jika diamati, belalang kecil ini memiliki kepala yang berbentuk seperti kotak dan berwarna hijau pada seluruh tubuhnya. Nah, di ujung kepala ini kita dapat melihat adanya dua buah antena yang berukuran sedang. Kemudian ada jumlah tiga pasang kaki pada belalang ini, dengan pembeda bahwa kaki bagian belakang lebih panjang dan lebih besar. Nah, kaki yang lebih panjang ini digunakan untuk dapat melompat jauh dan tinggi. Belalang ini dapat ditemukan pada tipe lingkungan atau ekosistem seperti ini. Belalang kedua yang ditemukan adalah spesies Falangan negricornis atau disebut juga sebagai belalang kayu. Nah, jika diamati, belalang ini memiliki dua buah antena di bagian kepalanya. Kemudian tubuhnya berwarna kecoklatan mulai dari kepala hingga ekornya. Nah, kita dapat melihat jumlah kakinya yang terdiri dari tiga pasang, dengan kaki bagian belakang lebih panjang dan lebih besar. Kemudian, kita dapat melihat mata pada belalang kayu ini yang dapat dilihat dengan jelas dan diamati secara langsung. Halo, jadi hari ini kita akan mengobservasi belalang yang berada di peladangan di daerah tempat cinggal saya, yakni tempatnya di Desa Mulajaya, Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bangung Barat, Lampung. Belalang ini dinamakan Oxyacinensis. Belalang ini merupakan belalang dari family RCD yang mempunyai kepala yang berbentuk miring dengan mata majemuk yang besar. Belalang ini memiliki warna hijau dengan garis coklat kehitaman yang melintang dari mata sampai ke bagian torak akhir. Pada belalang betina, dia memiliki ukuran 3,5 cm sementara pada jantan, memiliki ukuran 3 cm. Kaki yang dimiliki belalang ini adalah kaki dengan tipe saltatorial yang berwarna kuning pada bagian femurnya serta hijau pada bagian tibia yaitu di antara pangkal femur dan tibia terdapat warna hitam. Abdomen pada belalang ini terdiri dari 8 legum dan 5 sternum. Belalang ini dinamai dengan belalang falanga irregularis. Belalang ini adalah salah satu belalang yang berasal dari family RCD. Belalang ini berasal dari daerah tropis dan subtropis Australia. Pada belalang jantan, dia dapat mencapai ukuran hingga 45-55 mm sementara betina dapat mencapai ukuran 60-75 mm. Belalang ini dianggap sebagai salah satu belalang raksasa yang mana memiliki warna dan pola tubuh yang bervariasi ada yang coklat krem hingga hijau ke abu-abuan. Nah, yang ini adalah yang warna coklat krem. Semuanya sekarang, kita berjalan di kisah-kirak para terus mendukung hari dan kita berjalan di spesies barang lainnya. Terima kasih telah menonton! Neokonosipalus Triops atau nama lokal daerah Karo, Labang Kabu, merupakan belalang yang mempunyai klasifikasi sebagai berikut yakni Kingdom Animalia, Film Arthropoda, Kelas Insekta, Ordo Orthoptera, Familia Tetigonidae, Genus Neokonosipalus, dengan spesies Neokonosipalus Triops. Ada pun ciri dari Neokonosipalus Triops ini antara lain, sayap depannya memanjang lebih dari 11 mm di luar tulang paha belakang atau femur. Ofipositornya itu sepanjang tulang paha belakangnya, panjang tubuh 43-60 mm untuk jantan, sedangkan untuk betina 51-67 mm. Warna tubuhnya juga bervariasi, yakni hijau dan coklat. Habitatnya banyak terdapat pada daerah teresterial atau hidup di permukaan tanah. Belakang ini juga mempunyai keunikan untuk memanggil spesies jantan dengan cara bernyanyi, yakni dengan dengungan kasar dan sesekali terputus suara nyanyian tersebut. Konosipalus Maculatus, atau dalam bahasa lokalnya, yaitu daerah Karo, merupakan labang resam. Kingdom dari belalang ini adalah Animalia, Film Arthropoda, Kelas Insekta, Ordo Orthoptera, Famili Tetygonidae, dengan genus Konosipalus, dengan spesies Konosipalus Maculatus. Ada pun ciri dari belalang ini, antara lain berwarna coklat muda, dengan protonumnya berwarna coklat tua, ovipositornya atau tabung seperti organ pada serangga, berbentuk lurus, kemudian protonum dan kepalanya ini berbentuk segitiga, jika dilihat dari samping. Panjang tubuh dari belalang ini sekitar 24-28 mm, dan juga habitatnya biasanya hidup pada tepi jalan dengan permukaan datan berendah dan padang rumput. Jadi, berdasarkan eksplorasi kandekaragaman jenis Ordo Orthoptera pada wilayah ladang, atau pertanyaan yang kita lakukan, kita bisa melihat kandekaragaman karakteristik warna maupun ukuran tubuhnya. Selanjutnya, ketika teman-teman semua juga ingin melakukan eksplorasi, jangan lupa memahami spesies melalui pembacaan buku, serta pastikan eksplorasi tidak merusak alam.